Halo Paman dan Pikat Lovers Kembali lagi di channel Kucing Himalayaku Dan di video kali ini Paman Himalayaku akan bikin video Review Review sampo seperti yang di thumbnail itu Dan Sekaligus Paman Himalayaku ingin membuktikan Apakah Kualitas dari sampo Itu sendiri itu ditentukan dari Mahanya si sampo Atau mungkin dari Cara yang Menggrumin kucingnya Mungkin kalau yang menggrumin gak bisa Walaupun samponya itu mahal Mungkin jadinya juga kurang maksimal Tapi kalau misalnya Menggruminnya bisa pakai sampo yang mungkin Dalam tanda kutip murah Itu mungkin juga bisa jadi bagus Gitu ya Jadi karena ini Paman Himalayaku Juga ingin membuktikan Dengan ala-ala Paman Himalayaku ya Jadi Paman Himalayaku juga bukan groomer Paman Himalayaku juga bukan Apa ya namanya Tidak jago untuk menggrumin juga Jadi diingin ke melihat secara Kacamata Paman Himalayaku tentang Produk ini Jadi produk yang akan Paman Himalayaku gunakan ini Yaitu sampo dari Wet mask Jadi ini wet mask cat and dog sampo Jadi ini Ini sengaja Paman Himalayaku beli sampo yang murah ini harganya itu Rp30.000 Rp30.000 sebenarnya sudah sama degreasernya Jadi ini sampo dan degreaser ini Kalau kemarin itu kalau gak salah Sekitar harganya Rp37.000 Rp37.000 dapat degreaser dan dapat sampo Berarti kan kalau Rp37.000 kan Satu samponya kan Rp18.500 Di bawah Rp20.000 Jadi untuk kelinci percobaan kali ini Paman Himalayaku menggunakan Mungil Jadi untuk kelinci percobaan kali ini Paman Himalayaku menggrumin si Mungil Untuk membuktikan bahwa sampo yang murah pun Dalam tanda kutip murah itu juga Mungkin bisa dapat hasil yang bagus Karena si Mungil itu bulunya itu Gampang berminyak dan gampang lepek Jadi pas banget Dan ini juga pas banget Sudah 2 minggu Mungil gak mandi Jadi langsung aja kita Coba dari produk dari Wet mask ini Alpha degreaser sama Cat and dog sampo ini Jadi gak usah berlama-lama lagi Padahal dari tadi juga udah berlama-lama Langsung aja kita mandikan si Mungil Oke untuk metode pemakaian dari degreaser Paman Himalayaku langsung menuang saja Ke bulunya si Mungil Jadi tidak Paman Himalayaku cairkan dulu Di wadah Baru Paman Himalayaku kasihkan di Badannya si Mungil Tapi langsung Paman Himalayaku tuang Di badannya si Mungil Karena Paman Himalayaku Biasanya sih seperti ini ya Jadi nanti untuk air bilasannya itu Biasanya Paman Himalayaku Siramkan lagi ke tubuhnya si Mungil Dan begitu pula si samponya juga ini Ini juga Paman Himalayaku langsung tuang Ke tubuh si Mungil Jadi tidak Paman cairkan juga Ke wadah dulu Tapi langsung Paman Himalayaku Tuang ke tubuh si Mungil Dan dari dulu juga Paman Himalayaku Pake metode ini sih aman-aman aja Dan ber Ya lumayan bagus lah menurut Paman Himalayaku Tapi kalau menurut Paman dan Baby Cat Lovers Harus dicairin dulu atau gimana Dan alesannya apa itu bisa nanti ditulis di kolom komentar Paman Himalayaku Di masalah Paman Himalayaku Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.